Hujan lebat disertai angin kencang di bukota kembali menelan korban jiwa. Kali ini menimpa supir bajai Warno 55 tahun. Saat itu korban membawa penumpang tiba-tiba tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangseraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu Siang 25 Januari. Korban tewas seketika setelah lehernya patah dengan kepala luka berat tertimpa pohon sengon. Warga asal Tegal Jawa Tengah yang tinggal di RT05 RW013 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan ini langsung dikirim ke Rumah Sakit Patmawati. Sementara penumpang baja yang menderita luka ringan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sedang baja yang rusak berat diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kejadian tersebut, lima mobil lainnya juga ikut tertimpa pohon. Terdiri dari Kemri B909IS, Seprolet B1153TFJ, Apansa B8659KIKI, dan Baleno D22BKI. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!